di bagian mana? di badas belakang bisa ditunjuk saja di bagian mana jadi buka nggak? nggak usah nggak usah ada syahat menusuk saya dengan pisau ya salah seorang yang jamaah juga kayaknya tadi dia nggak ikut sholat isya karena pas rangkaan pertama saya nampak dia juga ada pengeluaran dari ruangan itu cuma ada yang menghalangi dia makanya sholat saya ringkas waktu itu karena ada yang di sini juga sih itu saat mengenal si belakang itu gimana? iya, kenal saya kenal itu waktu masuk ke belakang itu nampak wajahnya baru saya kenal saya kebiasaan terlaku gimana sehari-hari yang mau usah kenal? karena beliau ini sering konsultasi ke saya karena ada masalah pribadi dia dengan masalah pekerjaan dia kemudian masalah keluarga dia juga saya sudah memberikan solusi kan? kemudian dia kembali lagi masalah itu juga saya kasih solusi itu juga jadi itu tuh aja karena dan selanjutnya beberapa bingungan itu ada juga SMS-SMS dia mau konsultasi lagi gitu kan? ini nggak saya respon nggak saya respon dan saya juga ada menurut dia untuk ikut-ikut kajian remaja yang ada di tambahan ini memang katanya dilarang oleh ayahnya takut nanti masukkan yang radikal sudah berapa lama dia konsultasi sama Ustaz? beberapa bulan sebelum mulai dari sebelum Ramadan Covid pas di tempat mana pelaku mencoba untuk menunggu Ustaz? pas di ruang sholat di bagian mana? di Bada Selatan di Bada Selatan Nama ustaz? iya zikumat wajud bisa ditunjuk Ustaz? bagian nggak ya? dibuka nggak? nggak usah nggak? nggak usah nggak usah nggak, 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 aku kita tutup selamat menikmati selamat menikmati